Intro Hai sahabat kata tahu Masjid merupakan tempat ibadah untuk ratusan juta umat muslim Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan untuk wisata religi Indonesia yang mayoritasnya penduduk beragama Islam Maka tidak heran bila begitu banyak tersebar masjid-masjid mega yang bisa menampung banyak jumaat Namun ternyata bukan hanya di Indonesia saja Masjid mega Indonesia juga terdapat di luar negeri Berikut telah kami rangkum bersama kata tahub 5 masjid mega Indonesia di luar negeri dengan keindahan arsitekturnya Dan juga penuh makna dibaliknya 1. Masjid Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi Masjid Presiden Joko Widodo merupakan masjid pemberian dari Presiden Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Untuk Presiden Joko Widodo Masjid ini berada di Abu Dhabi Uni Emirat Arab Memang Presiden Joko Widodo mempunyai hubungan akrab dengan Presiden Uni Emirat Arab Saking akrabnya Presiden Muhammad bin Zayed menghadiahi nama jalan dan sebuah masjid untuk Presiden Joko Widodo 2. Masjid Indonesia by Ivan Gunawan di Uganda Masjid Indonesia by Ivan Gunawan merupakan masjid yang dibangun oleh selebritis Ivan Gunawan di Uganda Masjid ini mampu menampung hingga 500 jemaah cukup besar Lataran tempat ibadah di Uganda biasanya hanya mampu menampung sekitar 200 jemaah Alasan Ivan Gunawan membangun masjid di Uganda sebab suatu hari Ivan Gunawan melihat sebuah postingan lembaga amal Tentang rakyat Uganda yang sholat tiba waranting karena tidak memiliki masjid Hati Ivan Gunawan pun tersentuh dan akhirnya membangun masjid di Uganda 3. Masjid Soekarno di Rusia Masjid biru atau belum misku merupakan masjid yang didominasikan warna biru Adanya keterlibatan Presiden Soekarno dengan pemimpin tertinggi Uni Soviet Yang mengakibatkan masjid itu dijuluki sebagai Masjid Soekarno Kisah ini berawal pada tahun 1956 Saat Presiden Soekarno berkunjung ke kota Sains, Petersburg, Rusia Di kota tersebut Presiden Soekarno melihat bangunan yang dia kini adalah sebuah masjid Tetapi ketika itu bangunan tersebut digunakan sebagai gudang medis Kemudian Presiden Soekarno meminta izin kepada pemimpin tertinggi Uni Soviet Agar masjid biru difungsikan kembali sebagai tempat ibadah Permintaan tersebut dengan berat hati disetujui Tidak heran umat muslim di Rusia sangat berterima kasih kepada Presiden Soekarno 4. Masjid Istiqlal Indonesia di Palestina Masjid Istiqlal Indonesia di Palestina diresmikan pada tanggal 22 Februari 2022 Tepati hari jadi Masjid Istiqlal Jakarta Pemilihan kata Istiqlal yang serupa dengan Masjid Istiqlal di Indonesia Memiliki makna yang syarat dengan doa untuk Palestina yaitu merdeka Selain bisa menampung 5.000 jamaah Masjid yang terletak di Gaza Palestina ini juga mempersiapkan posko besar Yang bisa menampung bantuan kemanusiaan dari Indonesia 5. Masjid At-Tohir di Los Angeles Masjid At-Tohir adalah masjid mega yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat Dibangun oleh Boy Tohir sebagai tanda bakti kepada almarhum ayahnya yang bernama Muhammad Tohir Dulu, semasa hidup Muhammad Tohir pernah mengeluk kesulitan Untuk sholat Jumat saat singgah di Los Angeles Usai Muhammad Tohir meninggal pada tahun 2016 Boy Tohir bertekad untuk merealisasikan harapan sang ayah Saksikan terus informasi selanjutnya Hanya di channel Kata Tahu Beragam informasi menarik dan juga informatif Yang kami sajikan untuk sahabat Kata Tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!